Halo co-friends, di sini ada soal fisika. Diketahui ada benda bermasa atau kita simbolkan dengan M besarnya 50 kg. Kemudian benda ini memiliki kecepatan atau kita simbolkan dengan V besarnya 4 m per second. Nah, pada benda dikenakan gaya perlawanan sehingga benda tepat berhenti. Jika berhenti berarti ada kondisi kecepatan yang kedua. Kita tuliskan dengan VT. Untuk benda yang berhenti kecepatannya bernilai 0 m per second. Dan benda ini bergerak 10 m dari tempat semula atau kita tulis S perpindahan atau jarak tempuhnya 10 m. Selanjutnya, yang ditanyakan di soal adalah berapa besar gayanya. Kita tuliskan dengan F. Berapa? Newton. Co-friends, untuk menjawab persoalan ini dapat menggunakan hukum 2 Newton yang berisi F sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya sudah ada diketahui, yaitu 50 kg. Sedangkan A-nya perlu kita cari terlebih dahulu dengan salah satu persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Yaitu persamaan yang VT kuadrat atau kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan V kuadrat atau kecepatan awal dikuadratkan. Plus minus 2 dikalikan dengan A atau percepatan dikalikan dengan S atau perpindahan. Langsung saja kita substitusi nilai-nilainya. VT bernilai 0, V bernilai 4. Nah, plus minus ini menyesuaikan dengan percepatan. Jika benda dipercepat, maka nilainya akan positif. Sedangkan jika benda diperlambat, maka nilainya akan negatif. Untuk kasus ini, kita dapat melihat bahwa kecepatannya berkurang. Maka dapat dikatakan bahwa bendanya diperlambat dan percepatannya akan bernilai negatif. A-nya akan kita cari, kemudian S-nya bernilai 10. Kita pindah ruaskan A dikali 10-nya ke ruas kiri. Sehingga nilainya menjadi positif. 2-nya jangan lupa untuk ditulis. Berarti 2 dikali A dikali 10 sama dengan 4 dikuadratkan 16. 2 dikali 10, 20 A sama dengan 16. Maka A sama dengan 16 dibagi 20. Kita bagi 4 untuk semua ruas. Jadi 16 dibagi 4, 4. 20 dibagi 4, 5. Satuannya meter per second kuadrat. Ini untuk percepatannya, kita bisa masukkan ke persamaan yang ini. F-nya kita cari. M-nya bernilai 50. A-nya bernilai 4 per 5. 50 dibagi 5, 10. Jadi F-nya sama dengan 10 dikali 4, yaitu 40. Satuannya Newton. Jawaban yang sesuai adalah option D. Sampai jumpa pada pembahasan video selanjutnya.